Pernah dengar atau baca nggak sih pesan ini? Duh jadi ngeri ya dengar berita tadi. Nggak kelar-kelar dong nih nurunin berat badan. Apalagi perut buncitnya jadi bisa makin buncit. Padahal air es seger banget loh apalagi kalau misalnya cuaca panas. Kita kupas denpas yuk berita tadi. Banyak banget pesan berantai atau kabar di media sosial yang sebenarnya terdengar begitu ilmiah ya. Tapi jangan ditelan bulat-bulat kita cari tau yuk faktanya. Sebelum bahas lebih lanjut kita kenalan dulu yuk sama area perut dan perut buncit. Nah area perut itu dilapisi oleh organ-organ di dalam pencernaan. Misalnya lambung, usus, hati atau pankreas. Nah organ-organ tadi itu juga dilapisi dengan lapisan dinding dari abdomen atau perut. Nah setelah itu akan ada otot perut dan juga ada bantalan lemak nih sebelum menuju kulit. Bila semakin banyak konsumsi makanan yang tinggi kalori atau mengandung banyak lemak, bantalan lemak ini akan semakin menebal. Nah itulah yang jadi bikin perutnya jadi buncit. Air es yang bakal kita bahas disini tentunya air putih ya yang gak ditambahin perasa, sirup, atau campuran macem-macem lainnya. Kayak air putih yang ini nih. Hmm berapa banyak ya kalorinya? Jawabannya 0. Bener banget air es gak ada kalorinya loh. Jadi yang gak bakal bikin perut buncit. Nah itu kalau air esnya gak ditambah macem-macem ya kayak tadi. Kalau dari pesen yang tadi, apa iya? Air es bakal dihangatkan oleh bantalan lemak. Jadi butuh makin banyak bantalan lemak untuk menghangatkan air es. Hmm jawabannya ya gak bener banget dong alias salah banget. Sebenernya kalau kita minum air, mau air es, mau air hangat, itu ya jalurnya tetap sama aja sih. Dari mulut, kemudian lambung, usus, dan juga ketubuh kita dan akhirnya nanti keluar lewat urin. Nah soal pemecahan lemak sendiri, malah sebenernya lemak itu bisa dipecah dan dibantu oleh enzim dan juga air loh. Justru pada beberapa penelitian, air es atau air dingin itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh sebanyak 30% sejak 30 hingga 40 menit. Sebenernya pesen yang tadi ada benernya loh, yaitu bantalan lemak didapatkan dari asupan makanan sehari-hari dan kurangnya olahraga. Jadi poin pentingnya bukan masalah air esnya, tapi apa yang kita makan, porsinya, jumlah kalorinya, serta zat gizi di dalamnya. Nah selain itu juga kurang olahraga bisa menyebabkan perut jadi buncit. Makanya kalau mau ngirangin perut buncit, olahraga yang teratur 3-4 kali dalam seminggu dengan intensitas sedang ya. So, bagi kamu yang lagi berjuang nurunin berat badan atau kempesin perut, tetap semangat dan bersabar ya karena pasti prosesnya butuh waktu. Tapi kalau kamu bingung soal meal plan atau mau konsultasi lebih lanjut, silahkan konsultasi ke ahli gizi atau dokter spesialis ahli gizi ya. Kamu juga bisa berkonsultasi di aplikasi AI Care ya. Atau bisa juga nih baca artikel kesehatan di website AI Care biar kamu nggak terjebak hoaks. Jadi udah jelas kan? Air es nggak bikin perut buncit? Hmm, seger banget loh. Terima kasih.